Baik anak-anak yang saya bantakan dan saya cintai, kita akan belajar untuk membedah tentang satu gangguan pernafasan yaitu asma. Maka sebelum kita belajar berlanggan yang perlu kita pahami dan kita lebih ke dalam eksplorasi agar kalian semakin memahami bahwa sistem pernafasan berfungsi sebagai proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di atas lingkungan dalam dan luar hubungan. Anak-anak semua, proses masingnya, udara, oksigen ke lubang hidup kita saat kita menghidup itu disebut inspirasi. Tetapi ketika kita meluangkan karbon dioksida, itu kita sebut sebagai ekspirasi. Oksigen kita lambangkan dengan O2 dan karbon dioksida kita lambangkan dengan CO2. Nah, pada sistem pernafasan manusia ada beberapa organ utama selain paru-paru yaitu ada hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trachea, ada troncus, troncheolus, dan alcheolus. Untuk lebih jelas, kita simak gambar berikut ini. Silakan diakmati pada gambar-gambar yang sudah disajikan dari poin A sampai poin G, itulah organ pernafasan manusia. Di mana kita mulai dari hidung pada titik A, selanjutnya ada faring, ada laring, ada trachea, ada troncus, ada paru-paru, dan dia fragment. Nah, fungsi-fungsi organ tersebut apa? Silakan nanti, ini tugas kalian di rumah, kalian bisa mencari apa fungsi-fungsi dari organ buku manusia tersebut. Fungsi dari faring itu apa? Silakan dicari dan dicatat pada buku PS kalian. Ya, fungsi organ pernafasan pada manusia. Selanjutnya, penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia. Nah, anak-anak ada tiga faktor utama yang menyebabkan gangguan pada alat pernafasan manusia. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik, cacat bawah adanya kelainan pada alat pernafasan. Contohnya, pada saat baby sedang lahir prematur atau lahir dini, maka adik bayi akan kesulitan bernafas. Oleh sebab itu, harus diberikan bantuan alat pernafasan supaya dapat tumbuh dengan sempurna. Sehingga organ pernafasan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu yang kedua, disebabkan oleh adanya penyakit. Penyakit bawaan, misalnya, belu, batuk, asma, bronchitis, embisema, kanker, paru-paru, dan seterusnya. Nah, beberapa penyakit ini menjadi gangguan, sehingga kita sulit bernafas. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Ada lingkungan yang tercemat, polusi, karena asap beneran bermotor, asap pabrik, asap rokok, pembakaran lahan gambut, seperti saudara kita yang ada di Kalimantan dan yang ada di Sumatera. Mereka terkemar dan terkena kabut asap. Kabut asap ini juga termasuk salah satu penginjana nasional. Karena apa? Dengan kabut asap ini, masyarakat yang hidup di daerah Sumatera dan Kalimantan, banyak yang terkena penyakit asap. Sebab itu, harus kita jaga baik-baik, supaya kita bisa menyebabkan lingkungan yang sehat, maka juga kita harus melakukan pola itu yang sehat. Nah, anak-anak, untuk kainan dan penyakit pada sistem pernafasan, kita tercantungkan ada empat. Ada bronchitis, ada asma, penumunien, dan BPC. Semua ini disebabkan oleh bakteri. Kita akan masuk pada yang namanya asma, akan kita perjelas. Untuk asma, penyebabnya apa? Hiper sensitif broncholus terhadap benda asing. Akibat broncholus akan mengalami kontraksi yang jatuh. Sehingga selan pernafasan mengalami penyempitan. Nah, pada saat organ pernafasan kita mengalami penyempitan itulah, sehingga kita sulit menafaksi. Nah, kira-kira apa gejalanya? Gejala-gejalanya bagaimana asma itu? Bagut berdaha, sesak nafas, nafasnya berbunyi, ada riwayat alergi atau riwayat asma dari keluarga, dari penyakit, turunan. Ini kiri-kirinya bagaimana? Berulang atau hilang timbul, hilang timbul lagi, kemudian memburu pada malam hari, menggigil, ya. Dapat sudah spontan dengan atau tanpa pengobatan. Dapat dengan semuanya sendiri, ya, tapi ini kan ukurannya hanya ukuran terabaan, bukan kepastian. Atau untuk pastinya, ya, kita harus beriksa ke penyebab asma pada anak, ada infeksi virus seperti pilihan alergi, tebu, dan seterusnya. Asap pemakol, polutan lingkungan lain, asap menana bermoto, pelataga berlebihan, ini ya sulit, ini tegakkan sulit. Kemudian, perubahan udara. Ya, cara mengendalikan asma, teman. Kita perhatikan, hindari, hati, hindari bantal atau kasut dari kapu. Lebih baik kita pakai yang elastis. Hindari hiburan kita dari asap. Kita makan dengan pisi yang seimbang, kita waraga yang teratur, kita ikuti penuhi dokter, pakai master, dan jangan lupa puji tangan pakai sabu. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada sesi ini. hari ini. Sampai jumpa di sini.